Salah satu hal ikonik dalam drama Korea Squid Game adalah boneka di permainan lampu merah, lampu hijau. Boneka anak perempuan raksasa bebaju kunung oranya ini muncul di episode pertama. Tubuh boneka raksasa tersebut besar, ia berdiri di dekat pohon. Matanya lebar dan tingkah lakunya digambarkan ke kanak-kanakan. Hal tersebut merupakan kombinasi sempurna antara kepolosan dan unsure menakutkan untuk membuatnya terlihat sangat menyeramkan. Boneka ikonik ini didasarkan kisah kuno Korea. Hal tersebut terungkap dalam wawancara para pemain oleh The Tonight Show Jimmy Fallon. Jung Ho Yeon, pemeran saya Byeok di Squid Game menjelaskan bahwa karakter boneka menyeramkan di episode satu itu sudah tak asing lagi bagi kebanyakan orang Korea. Ketika kami sekolah, ada dua karakter. Yang satu laki-laki, dan yang satu perempuan. Nama anak laki-laki itu adalah Cholso, dan nama gadis itu adalah Yonggi, jelas Jung Ho Yeon. Tidak banyak yang bisa diketahui dari cerita asli dibalik kedua karakter tersebut. Namun intinya, Cholso dan Yonggi merupakan dua sahabat. Mereka berada di buku teks tahun 1970-an dan 80-an. Banyak yang membandingkan karakter ini dengan Dick and Jen atau Jack and Jill. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!